selamat menikmati makamnya kalau musim hujan tergenang oleh bendungan jati gede proyek jati gede padahal ini makam leluhur sumudang Eyang Lemu Agung sendiri adalah putra dari Eyang Prabu Tajemalela Eyang Prabu Tajemalela punya anak tiga yaitu Eyang Lemu Agung Eyang Prabu Gajah Agung Eyang Prabu Gesan Ulun Prabu Gesan Ulun disini bukan Eyang Prabu Gesan Ulun Angkawijaya tapi anaknya Eyang Prabu Tajemalela dan di kemudian hari ada menama juga Prabu Gesan Ulun yaitu Angkawijaya yaitu di jaman Semedang Larang Eyang Lemu Agung merupakan cucunya dari pendiri kerajaan Temung Agung yaitu Prabu Guru Haji Putih singkat cerita Eyang Prabu Tajemalela menginginkan penerusnya ke Lemu Agung dan Gajah Agung tapi kedua anaknya tersebut semuanya tidak mau jadi raja memilih jadi resi atau pendita oleh karena itu yang Prabu Tajemalela menugaskan untuk menunggu buah kelapa kelapa muda atau duegan dan pedang mereka bertapak di Gunung Nurmala atau sekarang disebut Gunung Sangkanjaya letaknya dari sini gak jauh sih cuman agak nanyak dan terpencil dan sekarang itu gunung masih ada peninggalan bekas tapaknya beliau setelah sekian lama bertapak ketika mau ke air Eyang Lemu Agung dan Prabu Gajah Agung menunggu kelapa muda itu dan pedangnya karena gak kuat haus akhirnya dibelah dan minum akhirnya Prabu Gajah Agung yang kalah menjadi raja dan yang menang yang kuat puasa menjadi resi setelah itu kerajaan dikasihkan ke Prabu Gajah Agung dan Eyang Lemu Agung memilih jadi resi di tempat ini di daerah Cipaku Paku Alam beliau terkenal karena seorang resi ilmunya dan disini dimakamkan banyak makam makam-makam peramat sebenarnya banyak orang-orang sakti di makam ini sayangnya hanya terendam jadi situs-situsnya banyak yang hilang tapi kalau makam yang Prabu Lemu Agung ini kalau musim hujan terendam kalau kemarau sedikit muncul lagi dan bentuknya seperti ini dari awal terendam sampai sekarang juga Alhamdulillah enggak berubah dan enggak ada yang berani memindahkan tempat ini demikian sekilas tentang makam Prabu Lemu Agung yang ada di Sumedang jika pada malam hari jarahnya disini aura goibnya sangat kuat apalagi kalau malam Jumat kadang-kala kalau dulu waktu jaman banyak pohon disini banyak penampakan dan pohon jatinya gede-gede dan disini banyak orang yang melihat penampakan harimau goib yang penunggu di makam ini dan dulu itu kayu-kayu kayu jati yang besar itu diatasnya banyak hewan kalong semacam kelelawar yang besar bergantung tapi semenjak ada pohon besar robo entah kemana kalong itu pergi jadi enggak ada karena dulunya banyak kalong ciri khas di makam yang Lemu Agung ini tapi sekarang apalagi sekarang pohonnya banyak ditebang karena proyek dulu itu enggak ada yang berani menebang pohon dan karena wingitnya itu kontan kalau orang yang merusak di makam ini pasti ada penampakan terutama pada malam hari disini sekarang pas di pinggir bendungan jati gede dan pemanangannya sangat bagus jika kita kesana ini makam beliau Mbah Jalul merupakan seorang ahli pengobatan ahli tabib di pada masa yang berbul Lemu Agung dan dikuburkan di makam asana gede ini ini namanya asana gede cipaku kalau orang karena orang orang cipaku menguburkan mayat di tempat ini luas tapi karena proyek jadi kayaknya gak kelihatan karena udah banyak yang dipindahin makamnya kecuali makam keramat ini ini makam ibu sujiah atau istrinya yang Lemu Agung disini makamnya dulu juga ini banyak yang jarah termasuk tempat jarah yang besar dan di tengahnya ada makam yang Perbu Guru Aji Putih kakeknya beliau disini sangat bagus pemanangannya demikian dan terima kasih semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh